Allahu Akbar, Allahu Akbar Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahilladzi hadana bita'ati Wajazruna an ma'asyati Wa ashadu an la ilaha illallahu bi wahdaniyati Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'duh Hadirin jamaah muslimin wal muslimat rahimakumullah Alhamdulillah puji syukur kita kehadirat Allah Atas segala nikmat yang telah diberikan kepada kita Sehingga dengan nikmat-nikmat itu Allah berikan kesempatan kepada kita Untuk duduk di dalam masjid Yang tidak lain adalah lissolati Laksanakan ibadah sholat Yang tentu kita kerjakan dengan cara berjamaah Semoga masjid yang sekarang kita duduk di dalamnya ini Kelak di akhirat di hadapan Allah Akan menjadi saksi Bahwa kita selama hidup di dunia Termasuk golongan orang-orang yang soleh dan solehah Amin ya rabbal alamin Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Bahasan kita pada malam hari ini Salah sunkaffaratun Tiga perkara yang mana tiga perkara ini Menghapuskan daripada dosa Yang pada pertemuan jauh-jauh minggu yang lalu Pernah kita bahas tapi tak selesai lagi Salah sunkaffaratun Tiga perkara yang mana tiga perkara ini Boleh menghapuskan daripada dosa Apa sahaja tiga perkara Yang tiga perkara itu Boleh menghapuskan daripada dosa Yang pertama adalah Fa'isbahul wudu'i fi sabarat Apa sahaja tiga perkara Yang tiga perkara itu Menghapuskan dosa Yang pertama Kata bagina nabi Fa'isbahul wudu'i fi sabarat Menyempurnakan wudu Tatkala dalam keadaan sejuk Atau dalam keadaan dingin Dalam keadaan dingin Mungkin malam atau pagi hari Di saat orang berwudu Hanya mengambil rukun-rukunnya sahaja Tetapi kita sempurnakan Dengan tetap melaksanakan Sunnah-sunnahnya wudu Baik bergungurnya Membersihkan hidungnya Semua kita kerjakan Maka disitulah Allah akan melebur Daripada dosa-dosa yang ada Pada dalam tubuh kita Ada pun yang pertama ini Pada pertemuan jauh Yang lalu telah dijelaskan Kemudian perkara yang kedua Dan ini yang akan menjadi Bahasan kita Ada pun perkara yang kedua Yang boleh menghapuskan dosa Adalah Apa maknanya Melangkahkan kaki ke masjid Guna melaksanakan ibadah solat berjamaah Melangkahkan kaki kita ke masjid Guna untuk melaksanakan ibadah solat berjamaah Dalam satu hadis Baginda Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Bersabda Setiap jangkahan kaki kita Daripada rumah kita Menuju ke masjid Setiap jangkahan kaki kita Allah memberikan pahala kepada kita Begitupun setiap jangkahan kaki kita Allah pun akan menghilangkan Kesalahan-kesalahan dalam diri kita Sampai kemudian kita Sampai masjid Kemudian kita pulang daripada masjid Sama setiap jangkahan-jangkahan kaki kita Allah akan memberikan pahala kepada kita Dan setiap jangkahan kaki kita Allah akan menghilangkan dosa daripada diri kita Sampai bila Sampai kita masuk dalam rumah kita Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Maka Dalam urusan ibadah Dalam urusan ibadah para jamaah Yang membedakan antara orang yang ahli ibadah Atau orang mu'min yang ahli ibadah Dengan golongan orang-orang munafik Itu perbedaannya adalah Kalau orang munafik setiap melakukan ibadah Atau nak melakukan kebaikan Orang munafik Orang munafik mempunyai sifat yang dinamakan kusalah Apa itu kusalah? Bermalas-malasan Orang munafik dalam melakukan ibadah Orang munafik dalam melakukan kebaikan Itu mempunyai sifat yang sifat Dinamakan sifat kusalah Bermalas-malasan Maka oleh sebab itu para jamaah Supaya kita tidak serupa dengan orang-orang munafik Dalam melakukan ibadah Usahakan Apabila kita pergi ke mahjid jalan kaki Semisal Maka usahakan jalan kita cepat-cepat Jangan selu-selu Kalau kita bawa kereta Bawalah sikit-laju sikit Kalau bawa motor Bawalah motor agak sikit Cepat Supaya kita tidak serupa dengan golongan orang-orang munafik Yang mana orang munafik dalam melakukan ibadah Punya sifat usah Usahalah Bermalas-malasan Tetapi apabila kita pulang daripada ibadah Pulang daripada manjid Sebaliknya Bila kita jalan kaki Jalanlah Slow-slow sahaja Jalan kakinya Bila bawa kereta Bila bawa kereta Maka bawalah Slow-slow sahaja Ataupun bawa motor Bawalah dengan slow-slow sahaja Kenapa? Seolah-olah kita ini tidak ada itu Kalau kita pulang daripada masjid Bila kita jalan kaki Jalanlah slow-slow sahaja Bila bawa kereta Bila bawa kereta atau bawa motor Bila kita bawa kereta atau bila bawa motor Pulang daripada masjid Slow-slow sahaja Jalannya Kenapa? Seolah-olah kita ini tidak ridho untuk meninggalkan masjid Seolah-olah hati kita ini tidak ridho untuk meninggalkan ibadah Sehingga jalan kita slow-slow sahaja Berbeda dengan golongan orang munafik Kalau nak melakukan ibadah Itu punya sifat kusalak Bermalas-malasan Tetapi bila selesai ibadah Dia akan terus pergi Begitulah golongan orang munafik Sampai rumah ditanya istri Bang Kenapa baru sampai rumah pukul 10? Bukankah sekarang sholat isa itu awal? Kata ustaz Bila pulang dari masjid Kena slow-slow sahaja Sebab apa? Sebab nampak Supaya hati kita tidak ridho Meninggalkan masjid Nampak kita nampak seolah-olah Tak ridho meninggalkan ibadah Tak mengapuk Jawab demikian Padahal balik lambat Berhenti dekat kedai kopi Duduk dengan kawan-kawannya Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Dalam satu keterangan dikatakan Termasuk perkara-perkara yang terhitung Menjaga daripada ibadah sholat adalah Melaksanakan ibadah sholat dengan cara berjamaah secara berterusan Dan bersungguh-sungguh Jadi termasuk kita melaksanakan ibadah sholat Dengan cara berjamaah ini Termasuk kita menjaga ibadah sholat Lalu bagaimana dengan orang sholat yang biasa-biasa Itu bukan termasuk golongan orang yang menjaga sholat Sebab sholat itu hukumnya wajib Yang kena kita kerjakan dengan cara yang mulai Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Nanti di akhirat kelah Satu-satunya ibadah yang sekarang kita laksanakan Yang mana ibadah itu hukumnya wajib Yang tiap-tiap hari kita laksanakan Itu hanya sholat Yang lain tidak tiap-tiap hari Zakat bukan tiap-tiap hari Puasa tidak tiap-tiap hari Haji bukanlah tiap-tiap hari Lalu apa nanti yang akan kita banggakan dihadapan Allah Perihal tentang ibadah kita Haji bukan tiap tahun Puasa bukan tiap hari Zakat bukan tiap bulan Lalu apa nanti yang akan kita banggakan dihadapan Allah Kalau tidak lain berupa sholat kita Lalu macam mana dengan sholat kita Yang kita kerjakan dengan biasa-biasa sahaja Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Dalam satu hadis bagi Nabi menjelaskan Sungguh nanti yang akan mulai dihisap oleh Allah Akan mulai ditanya oleh Allah Perihal tentang amal-amal seorang hamba Yang pertama kali akan ditanya adalah Ibadah sholat Lalu macam mana kita nak mempertanggungjawabkan dihadapan Allah Sementara sholat kita Kita kerjakan dengan biasa-biasa Yang bermakna tidak kita kerjakan dengan cara molek Yaitu dengan cara berjamaah Hal yang semacam ini Atau sholat berjamaah Itu pahalanya Lebih utama dibandingkan dengan sholat bersendirian Dengan perbandingan satu Dibanding 27 derajat Subhanallah 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 Faman tasahala Faman tasahala Bihadha ribhi ad-dini al-ukhrawi Alladhi la ta'aba fi tahsilihi Wa la masyakota fi nailihi Fakat adhumat an masolihid dini khoflatuhu Wa qallat fi amril akhirati rahbatuhu Dan sesiapa yang meremehkan Apa bahasa sini meremehkan Faham ya Merengehkan atau melekehkan Atau membuat mudah-mudah Perihal tentang ibarat sholat berjamaah Faman tasahala bihadha ribhi ad-dini al-ukhrawi Dan sesiapa yang melekehkan Atau meremehkan Atau memudah-mudahkan perihal tentang ibarat sholat berjamaah Atau tidak mengambil berat perihal tentang ibarat sholat berjamaah Sementara ibarat sholat berjamaah Itu sangatlah mudah untuk kita kerjakan Tidaklah masyakot untuk kita kerjakan Maka orang itu Fakat adhumat an masolihid dini khoflatuhu Maka sungguh orang itu telah lalai Dengan lalai yang besar perihal tentang urusan agamanya Kalau sholat jamaahnya Kalau sholatnya saja tidak dikerjakan dengan molek Yaitu dengan cara berjamaah Atau sholatnya menganggap sholat berjamaah itu tidak penting Maka sungguh dia telah lalai Dengan besar perihal tentang urusan agamanya Kalau sholatnya saja itu diremehkan Atau dibuat 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 apa Dibuat mudah-mudah Tidak diambil berat Lalu macam mana dengan ibadah puasa Ramadan Yang setiap tahun sekali kita kerjakan Macam mana dengan ibadah zakat kita Yang tidak tiap hari kita kerjakan Lalu macam mana Tentu kita pun akan berbuat lebih meremehkan Atau lebih memudah-mudahkan Atau tidak mengambil berat Yang lebih terhadap ibadah yang lain Dan orang itu siki Senangnya perihal tentang agama Dan sedikit sekali senangnya Perihal tentang urusan agama Ya Allah ya karim Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Maka jom kita kena betul-betul jaga sholat kita Dalam surat al-ma'un Allah jelaskan Fawailun lil musallin Alladhinahum Ini ustad minta maaf Suara ustad ini habis Habis Kira kemarin cuti minta izin Kemarin tidak hadir di majid minta izin Dua minggu balik kampung Saya kira bila dekat kampung ini Ternyata bila sampai kampung Orang kampung ustad Karena ustad tidak tiap-tiap tahun balik Sekarang ada dekat rumah Maka tiap-tiap hari kena mengajar kami Katanya Akhirnya tak jadi istirahat Ini habis suara Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Alhamdulillah Jadi tiap subuh Tiap lepas maghrib Tiap-tiap hari Kalau lepas subuh itu muslimat-muslimat Hadir Bergilir di rumah satu Rumah satu Rumah bergilir Ada sekitar 150 muslimat Kalau malam lepas maghrib Itu yang musliminnya Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Dalam surat al-quran Allah ancam Bagi mereka-mereka Yang tidak mengambil berat Perihal tentang Ibadah sholat Dalam surat al-ma'un Allah jelaskan Fawailun lil muslim Alladhinahum ang sholatihim sahun Fawailun Kecelakaan Atau celaka Lil muslim Teruntuk orang-orang yang sholat Makna yang lain Para ulama menjelaskan Fawailun Neraka wail Lil muslim Teruntuk orang-orang yang sholat Orang-orang yang sholat yang macam mana Alladhinahum ang sholatihim sahun Yaitu mereka-mereka yang melakukan ibadah sholat Tetapi sholatnya dikerjakan dengan cara lalai Apa maksudnya sholatnya dikerjakan dengan cara lalai? Apakah berarti ia tidak melaksanakan ibadah sholat? Melaksanakan ibadah sholat Tetapi sholatnya dikerjakan dengan cara lalai Lalu apa itu lalai itu? Dalam kitab Irshadul Ibad Sayyid Zainuddin Al-Malibari menerangkan Yang dimaksud dengan orang-orang yang lalai dalam menjalankan ibadah sholatnya adalah Yaitu orang-orang yang melakukan ibadah sholat Tetapi sholatnya dikerjakan keluar daripada waktunya Dhuhur dikerjakan di waktu asar Asar dikerjakan di waktu maghrib Maghrib dikerjakan di waktu ansa Nisa dikerjakan di waktu subuh Subuh dikerjakan di waktu duha Begitulah orang-orang yang lalai Bukan berarti tidak melaksanakan sholat Kalau orang yang mengakhirkan waktu sholatnya saja Lalu macam mana dengan orang-orang yang tidak melaksanakan ibadah sholat Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Tentu mengakhirkan sholat ini tanpa adanya sabab Kalau adanya sabab seperti orang musafir Dari Kelantan pergi ke Kuala Lumpur Berangkat pukul 8 sampai Kuala Lumpur Pukul 4 semisal Di tengah-tengah jalan Dia tak berkesempatan untuk melaksanakan sholat duhur Boleh dikumpulkan pada waktu sholat asar Dinamakan dengan sholat jama'at tak Tak akhir Boleh bila adanya sabab Ini tanpa adanya sabab Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Wal-wailu Lalu apakah yang dinamakan wail Lalu apakah yang dinamakan neraka wail itu Wal-wailu syiddatul azabi Neraka wail atau yang dinamakan wail adalah Neraka yang sangat-sangatnya siksa Diterangkan dalam kitab Irsyadul Ibad Oleh seh Zainuddin Al-Maribari Diterangkan bahwa di neraka jahannam Ada satu lubang yang besar Atau yang kita sebut dengan jurang Ada jurang yang besar atau lubang yang besar Yang di dalamnya ini terdapat kobaran api yang dahsyat Yang andaikan gunung-gunung yang berupa bebatuan dimasukkan dalam lubang ini Maka niscaya gunung-gunung yang berupa bebatuan itu Akan hancur menjadi debu Kerana sangat panasnya Kerana sangat panasnya jurang itu Dan jurang ini atau tempat ini Diperuntukkan teruntuk orang-orang yang melaksanakan ibadah sholat Keluar daripada waktunya Ya Allah ya Karim Ancaman Allah sangat nyata para jamaah Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Satu-satunya ibadah Yang oleh Allah paksa terhadap diri kita Untuk tetap dikerjakan Dalam kondisi apapun Itu hanya sholat Yang lain Allah Yang lain Allah tak paksa kita Apabila kita tidak mampu Ibadah-ibadah yang lain Yang wajib selain daripada sholat Bila kita tidak mampu Allah tidak paksa Allah tidak mewajibkan kepada kita Haji hukumnya wajib Tetapi Allah tak paksa kita Wajib bagi yang mampu Zakat hukumnya wajib Allah tak paksa kita Untuk membayar zakat Bila tak mampu Kita tak wajib membayar zakat Puasa hukumnya wajib Bila kita tak mampu Allah tak paksa kita Untuk melaksanakan puasa Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Tapi sholat Mampu ataupun tidak mampu Allah tetap mewajibkan kepada kita Sampai-sampai Ustaz Macam mana Ustaz Kalau kita ini Dalam kereta api Kita ini pergi pakai Kita ini musafir Atau pergi Naik kereta api Yang perjalanannya Semisal sampai 12 jam Atau 14 jam Lalu kita ini nak sholat Tapi kita tak tahu Kereta api itu menghadap kemana Syarat kita Kita tak tahu Takkan boleh kita kata kepada Yang ada di hadapan Atau yang bawa kereta api Berhenti dulu Aku nak sholat Tak boleh Ini menghadap kemana Tak boleh Atau semisal kita berada di kereta api Yang pada saat itu Pakaian kita penuh dengan Najis Semisal Bagaimana Ustaz Apakah saya tak payah sholat Nanti saya kodok saja Bila sampai kepada Destinasi Tidak Macam mana Tetap melaksanakan Sholat Tetap melaksanakan sholat Sholatnya macam mana Kerana tidak mencukupi syarat-syarat Kita tak ada wudu Semisal Boleh bertayamum Tapi pakaian kita Kena najis Ustaz Macam mana Tetap kita gunakan Sholatnya Dinamakan Sholat Lihormatil wakti Sholat untuk menghormati Waktu Yang nanti Bila kita sudah sampai Destinasi Sudah sampai pada tujuan Maka barulah kita Mengkodok daripada Sholat kembali Jangan sampai Ditinggalkan Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Sholat itu mudah Kadangkala kita sendirilah Yang memberat-beratkannya Dulu itu Pernah saya cerita Kalau tidak salah Dulu itu Ada seorang sahabat Ketika sahabat yang lain Nggak melakukan ibadah sholat Itu sahabat ini Memakai jubahnya Memakai imamahnya Ada seorang sahabat Yang justru ketika Melaksanakan sholat Jubahnya ini dilepas Tidak memakai imamah Sholat hanya sekadar Menutup daripada Aurat Lalu ditanya oleh sahabat yang lain Wahai sahabatku Kenapa engkau melakukan Ibadah sholat Hanya sekadar Memakai baju sahaja Yang tidak pada umumnya Di saat sahabat yang lain Memakai jubah Engkau hanya memakai kain Yang menutup aurat sahaja Apa jawab sahabat ini Wahai sahabatku Aku takut Bila semua orang memakai Bila semua sahabat sholatnya Memakai jubah Memakai imamahnya Aku takut nanti di akhir-akhiri zaman Akan menganggap bahwa sholat itu Hukumnya wajib Memakai jubah Wajib memakai imamah Aku takut Bila nanti umat-umat akhir zaman Menganggap bahwa sholat itu Hukumnya wajib Memakai jubah Memakai imamah Sehingga barokahnya Sahabat yang memberikan contoh tadi Masya Allah Tabarokallah Orang Pergi ke sawah Boleh melaksanakan sholat Dengan pakaian Yang ada di sawahnya Security bank Boleh sholat Dengan baju security Coba kita bayangkan Kalau sholat itu harus memakai jubah Kita pergi ke kebun Harus pakai jubah Atau kita bawa jubah Bawa imamah Security bank Kalau nak pergi kerja Kena bawa jubah Kena bawa imamah Barokahnya Tadi itu sahabat yang memberikan contoh tadi itu Masya Allah Tabarokallah Sehingga sholat itu Tidaklah berat untuk dilaksana Dilaksanakan Boleh faham ya Keterangan saya ini Alhamdulillah Tabarokallah Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Meskipun ya Afdol Kita memakai baju yang semacam ini Itu afdol Tetapi jangan kita salahkan Bila ada orang yang semisal Tidak memakai kupiah Tidak memakai imamah Semisal Baju pun hanya sekedar memakai baju saja Tak mengapa Sah-sah jari sholatnya Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Bajinan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidhi Daripada Ibn Abbas Bahwa bagina Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Bersabda Man jama'a baina sholatai Man jama'a baina sholataini Fakat ata baban Min abwa bilkabairi Ustaz Lalu macam mana Ustaz sholatnya orang yang tengah sakit Ini 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 penting saya sampaikan Ustaz Macam mana Bila ada orang sakit Yang ia tak boleh pergi ke Yang ia tak boleh pergi Ambil air wudhu Macam mana Ustaz Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Memungkinkan sekali Mungkin suatu hari Kita berbaring Dah tak lagi boleh berjalan Sementara kita nak sholat Macam mana Cara ambil air wudhunya Maka kita minta Anak kita ke Istri kita ke Atau siapa Untuk menyediakan air Dalam spray Apa namanya Spray Spray Jadi contohnya Misal ini contohnya Ini Air Yang boleh digunakan Untuk berwudhu Atau yang dinamakan Air mutlak Kita guna Kita letakkan Di dekat orang yang Tengah pesakitan tadi Atau tengah sakit Yang tidak boleh Ambil air wudhu Kalau sekira kita Nak pergi Misal Atau anaknya pergi Tak boleh Menghantar orang tuanya Untuk ambil air wudhu Sediakan spray Ajarkan Orang tuanya Berwudhu Macam mana Cukup disepraikan Seperti halnya Ketika berwudhu Disepraikan Ratakan dengan tangan Mudah Tangan Tangan Kaki Mudah Ya Allah Mudah sekali Atau Misal anaknya Yang memudukan Tak payah Dibawa Digotong Ketandas Atau Nak berwudhu Digotong Ke pipe Nanti susah Pula Jadi cukup Boleh diwudhukan Dengan menggunakan Spray tadi Wudhunya Sah Wudhunya Mudah Kalau kita mengerti Ilmunya itu mudah Para jamaah yang dirahmati Oleh Allah Ustaz Saya ini Berada di lantai Nomor 5 Wudhunya Tak ada air Di lantai atas Adanya di bawah Malam-malam Saya nak sholat Tahajud Takut Ustaz Nak pergi ke bawah Sekedar ambil air wudhu Sediakan air Satu botol Spray tadi itu Masya Allah Tawarakallah Mudah Para jamaah yang dirahmati Oleh Allah Para jamaah yang dirahmati Oleh Allah Bagi-Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Dalam satu hadis Mengatakan Man jama'a Baina Solataini Fakot Ata Baban Min Abwa Bil Kabairi Sesiapa Yang mengumpulkan Di antara Dua solat Fakot Ata Baban Maka nanti Ia akan Didatangi Satu pintu Min Abwa Bil Kabairi Yang mana Pintu itu Disediakan Teruntuk Orang-orang Yang melakukan Dosa-dosa besar Sesiapa Yang mengumpulkan Dua solat Ini bukan Meninggalkan Solat Mengumpulkan Dua solat Yang bimana Tadi itu Duhur Dikerjakan Di waktu Asar Semisal Tanpadanya Sebab Maka nanti Di akhirat Kelak Akan Dihadapkan Satu pintu Yang mana Pintu itu Disediakan Teruntuk Orang-orang Yang melakukan Dosa Besar Maknanya Apa Mengumpulkan Dua solat Maka Orang itu Telah melakukan Dosa Yang besar Apalagi Meninggalkan Solat Para jamaah Yang dirahmati Oleh Allah Pada zaman Nabi Musa Alihissalam Pernah Ada seorang Perempuan Yang mengadu Di hadapan Nabi Musa Wahai Nabi Musa Tolonglah Aku Kenapa Wahai Perempuan Tolonglah Aku Doakan Aku Supaya Tuhan Allah Menerima Taubatku Kata Perempuan Ini Memang Dosa Apa Yang telah Engkau Kerjakan Wahai Perempuan Wahai Nabi Musa Aku Ini Adalah Perempuan Yang telah Berbuat Zina Kemudian Daripada Berzina Itu Aku Hamil Lalu Aku Melahirkan Seorang Bayi Bila Bayi Itu Sudah Terlahir Aku Bunuh Bayi Itu Wahai Nabi Musa Aku Bertaubat Memohon Kepada Allah Maka Doakanlah Supaya Tuhanmu Yang Supaya Tuhanmu Yang Tidak Lain Allah Menerima Taubatku Kata Perempuan Ini Sebab Doa Seorang Nabi Itu Mustajabah Apa Kata Nabi Musa Wahai Perempuan Lekas Lekas Pergi Daripada Hadapanku Aku Takut Bila Allah Menurunkan Azab Kerana Dosa Dosamu Yang Terkena Azab Bukan Hanya Engkau Tetapi Orang Orang Soleh Pun Juga Akan Terkena Azab Allah Lekas Pergi Jauh Jauh Daripada Hadapanku Kata Nabi Musa Perempuan Wahai Musa Kenapa Engkau Mengusir Perempuan Itu Wahai Musa Lalu Jawab Nabi Musa Wahai Malaikat Jibril Adakah Dosa Yang Lebih Besar Dibandingkan Dengan Dosa Yang Telah Dikerjakan Oleh Perempuan Tadi Berzina Hamil Melahirkan Bayinya Dibunuh Juga Oleh Perempuan Tadi Adakah Dosa Yang Lebih Besar Dibandingkan Dengan Itu Apa Jawab Malaikat Jibril Ada Dosa Yang Lebih Besar Dibandingkan Dengan Itu Apa Malaikat Jibril Kata Nabi Musa Tarikus Salah Orang Yang Meninggalkan Ibadah Salat Ya Allah Ya Karim Jom Para Jamaah Supaya Anak Anak Kita Mengenal Ibadah Salat Supaya Anak Anak Kita Tak Berat Melaksanakan Ibadah Salat Kita Latih Anak Anak Kita Supaya Melaksanakan Ibadah Salat Ajak Anak Anak Kita Kemajid Untuk Melaksanakan Ibadah Salat Tak Apa Dia Kerjakan Dengan Cara Tak Betul Tak Mengapa Sebab Mula Mula Tak Betul Maka Lama 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 Juga Akan Melakukan Dengan Cara Yang Betul Dengan Cara Yang Benar Jangan Dihalau Bila Ada Anak Anak Yang Nak Pergi Kemajid Jangan Dihalau Saya Takut Majid Yang Sekarang Saya Nampak Jamaah Kan Pergi Kemajid Orang Tuanya Sudah Banyak Yang Meninggal Dunia Anak Trauma Tak Nak Pergi Kemajid Bila Pergi Kemajid Dihalau Oleh Pengurusi Majid Akhirnya Trauma Tak Nak Pergi Kemajid Saya Yakin Kita Kita Sekarang Boleh Duduk Di Majid Istiqomah Sholat Berjamaah Saya Yakin Kerana Dulu Semasa Kecil Orang Tua Kita Melatih Kita Untuk Pergi Kemas Masjid Para Jamah Yang Dirahmati Oleh Allah Para Jamah Yang Dirahmati Oleh Allah Di Dalam Hadis Yang Lain Di Dalam Satu Keterangan Diterangkan Bahawa Apabila Ada Seorang Hamba Melaksanakan Ibarat Sholat Di Awal Waktu Yang Bimakna Waktu Itu Belum Habis Maka Sholat Itu Akan Naik Ke Langit Berupa Cahaya Sampai Nur Itu Sampai Cahaya Itu Sampai Ke Arash Dan Sholat Tadi Yang Naik Ke Langit Berupa Nur Berupa Cahaya Akan Mendoakan Terhadap Orang Yang Melaksanakan Sholat Di Awal Waktu Tadi Itu Sampai Pada Hari Kiamat Doanya Macam Mana Sholat Yang Berupa Nur Yang Naik Ke Langit Tadi Itu Sampai Ke Aras Akan Senantiasa Memohonkan Ampunan Terhadap Orang Orang Yang Melaksanakan Sholat Di Awal Waktu Sampai Pada Hari Kiamat Ya Allah Ya Karim Dan Sholat Itu Akan Mendoakan Kepada Kita Semoga Allah Menjagamu Seumpama Engkau Menjaga Aku Yang Bimana Sholat Semoga Allah Menjagamu Sebagaimana Engkau Menjaga Aku Yang Dinamakan Sholat Tadi Itu Ya Allah Ya Karim Insya Allah Kita Termasuk Golongan Orang-orang Yang Melaksanakan Ibadah Sholat Dengan Mula Insya Insya Allah Sholat Kita Nanti Akan Berupandur Cahaya Yang Akan Senantiasa Mendoakan Memohonkan Ampunan Kepada Kita Sampai Hari Kiamat Amin Ya Rabbal Alamin Para Jamah Yang Dirahmati Oleh Allah Lalu Bagaimana Ancaman Orang-orang Yang Melalaikan Sholat Ini Yang Terpenting Saya Sampaikan Bagaimana Ancaman Orang-orang Yang Melalaikan Sholat Selain Daripada Neraka Wail Diterangkan Bahwa Waman Tahawana Anis Solati Aqabah Allahu Bi Khomsa Asyurata Ukubatan Sesiapa Yang Melalaikan Ibadah Sholat Maka Allah Akan Hukum Sebanyak 15 Hukuman Sittatun Fid Dunia Enam Hukuman Ada Di Dunia Wasalasun Indal Mauti Atau Wasalasatun Indal Mauti Tiga Hukuman Ketika Hendak Mati Wasalasatun Fikobri Tiga Hukuman Ketika Orang Ini Berada Di Alam Kuburnya Wasalasatun Indal Kurujihi Minal Kubri Dan Tiga Hukuman Ketika Orang Ini Keluar Daripada Alam Kuburnya Enam Hukuman Ada Di Dunia Tiga Hukuman Ketika Hendak Mati Kemudian Ditambah Tiga Hukuman Lagi Ketika Berada Di Alam Kubur Tiga Hukuman Lima Hukuman Allah Akan Berikan Lalu Apa Saja Enam Hukuman Ketika Berada Di Dunia Yang Pertama Allah Akan Hukum Ketika Berada Di Dunia Allah Akan Hilangkan Berkah Daripada Umurnya Allah Akan Hilangkan Berkah Daripada Umurnya Umurnya Siapa Umur Orang Orang Yang Melalaikan Solat Berkah Itu Apa Sih Ustaz Seringkali Kita Mendengar Ustaz Ustaz Menyerangkan Tentang Harta Berkah Umur Berkah Apa Si Yang Dinamakan Berkah Itu Yang Dinamakan Berkah Atau Semisal Harta Yang Berkah Itu Apa Harta Yang Kita Dapati Daripada Perkara Yang Molek Kemudian Keluarnya Harta Itu Atau Harta Kita Belanjakan Itu Untuk Perkara Yang Molek Pula Sehingga Kita Mendapati Pahala Harta Yang Berkah Umur Yang Berkah Itu Bagaimana Ustaz Umur Yang Berkah Itu Adalah Bila Habisnya Umur Ini Kita Oleh Allah Diberikan Pahala Bimana Apa Kita Memangfaatkan Umur Untuk Kebaikan Kebaikan Begitulah Umur Yang Berkah Para Jamaian Dirahmati Oleh Allah Para Jamaian Dirahmati Oleh Allah Maka Subhanallah Tabarakallah Ulama Ulama Terdahulu Ulama Ulama Terdahulu Itu Usianya Panjang Panjang Maksud Usianya Panjang Ini Bagaimana Ustaz Bukan Berarti Orang Yang Usianya Panjang Ini Atau Usianya Panjang Ini Bukan Berarti Ia Hidup 80 90 Tahun Atau 100 Tahun Bukan Yang Dinamakan Umur Yang Panjang Adalah Setiap Kali Umurnya Habis Atau Setiap Habisnya Hari Orang Itu Menghabiskan Untuk Perkara Yang Mo Yang Mo Meskipun Usianya Hanya 40 Tahun Sahaja Hanya 50 Tahun Sahaja Tetapi Dinamakan Umur Yang Panjang Karena Habisnya Umur Digunakan Untuk Sesuatu Yang 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 Molek Atau Untuk Memperbanyak Ibadah Dan Sebaliknya Meskipun Usianya 90 Tahun 100 Tahun Tetapi Selama Masa Hidupnya Tidak Digunakan Untuk Kebaikan Maka Bukanlah Termasuk Golongan Orang Orang Yang Usianya Panjang Maka Tengok Para Ulama Para Ulama Atau Pengarang Pengarang Kitab Terdahulu Usia 40 50 60 Tahun Sudah Meninggal Dunia Tapi Meskipun Sudah Meninggal Dunia Seolah Beliau Masih Ada Di Samping Kita Apa Makananya Mereka Sudah Meninggalkan Dunia Ini Tetapi Ilmu Ilmunya Masih Kita Pelajari Sampai Nanti Bila Masak Sampai Nanti Hari Kiamat Seolah Mereka Masih Ada Di Hadapan Kita Para Jamah Yang Dirahmati Alih Allah Ya Allahu Ya Karim Kemudian Yang Kedua Hukuman Yang Kedua Ketika Berada Di Dunia Hukuman Yang Kedua Bagi Mereka Mereka Yang Melalaikan Salat Adalah Yum Hasim Mas Salihin Allah Akan Hapuskan Daripadanya Tanda Tanda Orang Orang Soleh Allah Akan Hilangkan Daripada Diri Kita Tanda Tanda Orang Soleh Sementara Nanti Di Akhirat Kelak Pernah Ustaz Jelaskan Nanti Di Akhirat Kelak Atau pada Hari Kiamat Bagina Nabi Akan Sibuk Mencari Umat Nya Aina Umati Mana Umat Ku Mana Umat Ku Ditanya Bagina Nabi Wahai Bagina Nabi Macam Mana Kau Nak Kenali Umat Mu Pada Hari Kiamat Macam Mana Kau Nak Kenali Umat Mu Sementara Pada Hari Kiamat Banyak Orang Berkumpul Banyak Orang Berlari Macam Mana Kau Nak Kenali Umat Lalu Apa Jawab Bagina Nabi Nanti Umat Umat Ku Itu Nanti Pada Hari Kiamat Apabila Ada Orang Yang Wajahnya Bersinar Kerana Sujud Atau Kerana Solat Dan Bila Nanti Pada Hari Kiamat Ada Orang Yang Anggau Tawudunya Bersinar Kerana Air Wudunya Maka Itu Adalah Tanda Daripada Umat Umat Ku Lalu Macam Mana Kalau Allah Sudah Menghilangkan Tanda 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 Orang Solat Lalu Macam Mana Kita Nanti Bada Hari Kiamat Nak Dikenal Oleh Bagina Nabi Kita Tak Dikenal Oleh Bagina Nabi Betul Jaga Solat Kita Para Jamah Yang Dirahmati Oleh Allah Kemudian Yang Ketiga Setiap Amal Yang Dikerjakan Oleh Orang Orang Yang Melalaikan Solat Maka Amal Amal Itu Allah Tidak Akan Memberikan Balasan Yang Dimana Allah Tidak Memberikan Pahala Kepadanya Solat Iyat Solat Iyat Tinggalkan Atau Yang Tadi Disebut Dengan Tasah Halah Tadi Itu Tidak Mengambil Berat Tentang Solat Atau Mungkin Solat Ditinggalkan Tetapi Dia Mengerjakan Perbuatan Perbuatan Yang Lain Sodak Dia Kerjakan Tiap Hari Tetapi Solat Iyat Tinggalkan Zakat Banyak Banyak Dia Bagi Kepada Orang Orang Fakir Tetapi Solat Iyat Tinggalkan Maka Sia Sia Sahaja Amalan Perbuatan Itu Allah Tidak Akan Memberikan Balasan Amalan Amalan Yang Iyat Kerjakan Tadi Itu Para Jamah Yang Dirahmati Oleh Allah Namun Kita Tidak Boleh Membencinya Kalau Semisal Ada Orang Kafir Mohon Maaf Ini Bila Ada Orang Kafir Semisal Yang Mana Tentu Orang Kafir Ini Tidak Solat Tetapi Kita Melihat Banyak Orang Kafir Atau Yang Tidak Seiman Dengan Kita Membagikan Hartanya Untuk Menolong Orang Lain Banyak Kan Yang Demikian Macam Mana Kita Menyikapi Orang Yang Demikian Apakah Orang Ini Mendapati Pahala Tidak Tidak Mendapati Pahala Tetapi Kita Berdoa Ya Allah Semoga Dengan Sabab Musabab Kebaikan Jangan Kemudian Kita Hina Hina Begitupun Sama Andai Kata Adel Daripada Golongan Kita Orang Islam Tetapi Seringkali Meninggalkan Solat Tapi Ahli Menolong Orang Lain Dengan Hartanya Jangan Kemudian Kita Hina Hina Tak Guna Kau Tolong Orang Lain Jangan Hina Ya Allah Sabab Musabab Orang Itu Baik Terhadap Orang Lain Semoga Engkau Memberikan Pintu Hidayah Di dalam Hatinya Sehingga Ia Tidak Lagi Meninggalkan Ibadah Solat Begitulah Sepatutnya Kita Para Jamah Yang Dirahmati Oleh Allah Yang Keempat Orang Orang Yang Melalaikan Solat Doanya Tidak Dikabulkan Oleh Allah Doanya Tidak Dikabulkan Oleh Allah Sia Sia Belaka Doanya Tidak Dikabulkan Oleh Allah Yang Melakukan Solat Saja Adangkala Doanya Juga Tidak Didengar Oleh Allah Lalu Macam Mana Orang Yang Tidak Melaksanakan Solat Yang Kelima Apabila Ada Orang Soleh Berdoa Maka Doanya Orang Soleh Tidak Mengena Atau Tidak Termasuk Daripada Orang Orang Yang Melalaikan Solat Ada Orang Soleh Berdoa Ya Allah Semoga Engkau Mengampuni Dosa Dosaku Ya Allah Semoga Engkau Mengampuni Semua Dosa Orang Islam Baik Laki Laki Dan Perempuan Dikecualikan Mereka Mereka Yang Meninggalkan Solat Atau Melalaikan Solat Tidak Termasuk Doanya Orang Soleh Maka Kita Berpikir Mungkin 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 Salah Di Dalam Doanya Doanya Tak Salah Mungkin Hati Kita Yang Salah Hati Kita Yang Tak Bersih Mulut Kita Yang Mungkin Senantiasa Bermasiat Kepada Allah Sehingga Mulut Kita Gunakan Untuk Berdoa Allah Tak Terima Doa Kita Oleh Sebab Itu Para Jamaah Bila Kita Jumpa Dengan Orang Orang Soleh Dengan Orang Yang Ahli Suruh Mendoakan Kebaikan Terhadap Diri Kita Yang Insya Allah Doanya Akan Dikabulkan Oleh Allah Sebab Keluar Daripada Lisanya Orang Soleh Yang Senantiasa Berzikir Kepada Allah Doa Yang Keluar Daripada Lisanya Orang Soleh Yang Hatinya Senantiasa Ingat Kepada Allah Ya Allah Ya Karim Perihal Tentang Zikir Zikir Itu Terbagi Menjadi Dua Ada Yang Disebut dengan Zikir Ada Yang Disebut Dengan Zikir Ada Yang Disebut Dengan Zikir Bilisan Ada Yang Disebut Dengan Zikir Bilkolbi Zikir Bilisan Itu Macam Mana Zikir Bilisan Ini Adalah Zikir Yang Biasa Diucapkan Oleh Orang Orang Awam Dengan Jumlah Jumlah Tertentu Seperti Zikir Kita Selepas Ibadah Sholat Kita Membaca Subhanallah Sebanyak 33 Alhamdulillah 33 Allahuakbar 33 Kemudian Kita Beristighfar Mula-mula Beristighfar 3 kali Ada Jumlah-jumlah Tertentu Zikir Kita Bilisan Dan Ini Biasa Zikir Oleh Orang Orang Awam Kita Orang Orang Awam Kemudian Ada Zikir Bilkolbi Zikir Bilkolbi Ini Zikir Yang Senantiasa Diucapkan Di Dalam Hati Dan Zikir Ini Zikir Orang Orang khas Orang Orang Khusus Orang Orang Yang Hatinya Bersih Sehingga Setiap Jangkahan Kakinya Di Dalam Hatinya Ini Tidak Terlepas Daripada Berdikir Kepada Allah Subhanallah Subhanallah Di Dalam Hatinya Meskipun Lisan Tidak Berdikir Tetapi Hatinya Senantiasa Ingat Kepada Allah Kira-kira Kita Termasuk Yang Mana Ini Termasuk Orang Yang Zikir Bilisan Apa Bilkalbi Tapi Rasanya Yang Enggak Dua-duanya Ustadz Bilisan Enggak Apalagi Bilkalbi Para Jamaah Yang Dirahmati Oleh Allah Bukti Kita Ahli Zikir Para Jamaah Kita Nak Bukti Apakah Kita Ahli Zikir Kepada Allah Atau Tidak Bukti Itu Mudah Buktinya Bagaimana Bila Kita Semisal Terjatuh Kita Bawa Kereta Semisal Tiba Ada Orang Yang Tiba Ada Orang Di Hadapan Kita Brik Secara Mengejut Lalu Tiba Kemudian Daripada Lisan Kita Kita Mengucapkan Astagfirullah Kita Jatuh Secara Sepuntan Kita Mengucapkan Kalimat Astagfirullah Tidak Direncanakan Kita Mengucapkan Kalimat Tadi Berarti Bahwa Orang Ini Ahli Berdekir Tetapi Bilanya Dalam Kadaan Kadaan Tertentu Jatuh Semisal Daripada Lisanya Ini Justru Mengucapkan Kata-kata Anjing Lah Nah Nih Kurang Ajar Lah Ini Apalah Kata-kata Yang Buru Berarti Lisanya Bukan Lisan Yang Ahli Berdekir Atau Ketika Tadi Kita Ada Orang Di Depan Kita Tiba Beri Secara Mengejut Lalu Kita Marah Dalam Lisan Kita Kurang Ajar Apa Bahasa Sini Kurang Ajar Semisal Berarti Lisan Kita Bukan Lisan Ahli Berdekir Akhir Kita Termasuk Ahli Zikir Apa Tidak Kita Buktikan Nanti Kalau Kita Jatuh Macam Ucapan Apa Yang Kita Keluar Daripada Lisan Kita Para Jamah Yang Dirahmati oleh Allah Kemudian Yang Keenam Yang Terakhir Hukuman Yang Oleh Allah Berikan Kepada Orang Orang Yang Lalik Dalam Menjalankan Ibarat Solat Yang Keenam Adalah Nanti Pada Hari Akhir Ia Akan Dibenci Oleh Manusia Nanti Pada Hari Kiamat Orang Orang Yang Melalaikan Solat Ini Akan Dibenci Oleh Kebanyakan Orang Akan Dibenci Bahkan Ketika Nanti Berada Di Neraka Sekalipun Orang Ini Akan Dibenci Kerana Masuk Nerakanya Disebabkan Kerana Meninggalkan Solat Sementara Ada Orang Orang Yang Masuk Kedalam Neraka Disebabkan Kerana Meninggalkan Ibadah Ibadah Yang Lain Maka Orang Ini Akan Membenci Orang Yang Masuk Kedalam Neraka Disebabkan Kerana Meninggalkan Solat Solat Ya Allah Ya Karim Semoga Kita Termasuk Golongan Golongan Yang Senantiasa Menjaga Ibadah Solat Amin Amin Ya Rabbal Alamin Al-Afum InsyaAllah Kita Lanjutkan Minggu Hadapan InsyaAllah Masih Dalam Bahasan Manta Hawana Anis Solati Aqabahu Allahu Bikham Sata Ashrata Ukubatan Sesiapa Yang Melalaikan Solat Maka Allah Akan Hukum Sebanyak 15 Hukuman 6 Ada Di Dunia Dan Sudah Kita Baca Baru Sahaja InsyaAllah Akan Kita Lanjutkan Pada Minggu Hadapan InsyaAllah Al-Afum Minkum Ihdina Surat Al-Mustaqim Thumma Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh